Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda jadi odai ibadah terbesar di Kalimantan Timur selawasan bulan Ramadan atau bulan puasa di tahun 1439 Hijriani ada molah kegiatan gebia Ramadan. Tujuan kegiatan gebia Ramadani, mbok busungan dan sana utamanya sekal ningkatkan keimanan dan ketakwaan, tematan kanak-kanak halus sampai kekanaan mudanya. Tegak kegiatan yang namanya sehari bersama Al-Quran, kegiatan nih diumpati lah ratusan kanak, dengan harapan bisa ningkatkan kecintaan dengan Al-Quran sekal meraih layatul kadar. Ketua Umum Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda Awang dan Mabakti Bupadah, Bulan Ramadan 1439 Hijriani, Bubuhan Sida dah nyusun bermacam-macam kegiatan sekal memakmurkan Masjid Kebangan Etam, Urang Kalimantan Timurni. Biasanya kita berbuka puasa bersama, cuma itu sekitar 1.000 sampai 1.200 orang tiap hari. Etam buka gratis, cuma-cuma disiapkan oleh masjid kepada masyarakat, buka bersama dengan segala keluarga-keluarga, silakan datang ke Islamic Center. Sampai 1.200 orang, tiap merian, tiap apa segala macam. Dan juga biasanya 10 hari terakhir, bulan Suci Ramadan itu ada malam kegiatan di Islamic ini, terakhir itu untuk 10 malam terakhir itu banyak sekali kegiatan yang membaca Al-Quran, sebagainya sekali, sehingga rame lah kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik disini adalah kita insya Allah akan memberikan santunan 1.500 anak yatim pihatu. Kegiatan-kegiatan Islamic Center ini penuh. Baik ibu-ibu, remajanya, yang tuanya pengajian, ada juga tadarusan, juga ada disini ada mu'alap, kegiatan-kegiatan mu'alap, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak segala macam, ini kan kelihatannya anak-anak nih, ini anak-anak, TK, SD. Nah ini SD Islamic Center, ini SD Islamic Center nih, kelihatannya yang mereka setiap hari, dan kebetulan belum puasa biasanya ada kegiatan mereka. Kegiatan Gebia Romadon Islamic Center kawa etam tonton di saluran televisi dengan radio dakwah Unggit Islamic Center. Lalu, sidajua ada molah Gebia Romadon berkarakter sekan anak-anak sekolah, tegak anak sekolah man atau apa santren. Harapannya kawa ningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melalui sifat kanak sekolah yang bependiri yang kuat. Masjid Betul Mutakin Islamic Center Samarindani, luasnya 7,2 hektare. Amun muatnya, kawa muat 43.000 jamaah. Masjid kebanggaan di Kalimantan Timur nih, pas tegak bulan puasa nih, rame benih didatangi orang yang skan sembah yang lima waktu atau was sembah yang tarawe. Awang dan membaki berharap benih, umat muslim di Kalimantan Timur dapat jua bersamaan menjaga kesucian bulan Romadon. Juangan jaga persatuan-kesatuan umat beragama biar tercipta saling menghormati, menghargai, sampai terjaminnya kedamaian di benua etam Kalimantan Timur nih.